Bismillahirrahmanirrahim Itu diakui bahwa hal yang pertama masuk bagi bayi itu yang manis dan kurma bawaannya manis Maka itu sangat bermanfaat bagi kesehatan bagi bayi tersebut Tapi kalau misalnya dia sudah menyusu, terus ditahnik, ini sudah keluar dari tuntunan Itu kalau belum dia makan apa-apa, dia belum menyusu apa-apa, kemudian ditahnik itu asalnya Jadi bayi yang baru lahir, belum lagi menyusu apa-apa, maka dia ditahnik dengan kurma yang halus Dan dilakukan oleh siapa saja, tidak mesti ustaz, tidak mesti yang dianggap ditokohkan Karena ini perintah kepada semuanya, bukan harus orang tertentu, orang yang wali, orang soleh begitu Supaya membawa berkah, ini tidak demikian Ya tidak demikian, tapi dilakukan oleh siapa saja Yang jelas diambil kurma yang telah dihaluskan, kemudian dilengketkan di langit-langitnya Itu saja, sebelum makan apa-apa bayi tersebut Kemudian berkaitan dengan bayi juga, palingan ada akikah Ada nasika atau akikah di hari ketujuh Bagi laki-laki dua ekor kambing dan perempuan satu ekor kambing Itu saja yang ada syariat berkaitan dengan anak bayi Ketika dia lahir di tahni, ketika hari ketujuh dia dilakukan nasika atau akikah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!